Intro Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima uji material Pasal 7 Ayat 2 Rupi Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada. Majelis Saki menilai permohonan perkara nomor 2 PU15 2017 bersifat kabur. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ujar Ketua MK Ariefi Dayat didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya. Mahkamah menilai pemohon tidak jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya. Dalam permohonannya, pemohon sebatas menginfokan dirinya sebagai sarjana hukum yang bertugas di DPP Front Pribumi. Menurut MK, ada frase sendiri maupun bersama dalam penjelasan kedudukan hukum. Ini membuat tak jelas siapa yang dimaksud dalam frase tersebut. Jelas Hakim Konstitusi Manan M.P. Situmpul membacakan pertimbangan hukum. Selain itu, Aswanto menyebut tak ada koherensi antara maksud permohonan pemohon dengan hasil jika permohonan dikabulkan. Pemohon meminta agar calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercila tidak bisa maju ikut pilkada. Tetapi di sisi lain, pemohon meminta MK pasil yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Padahal, pasal tersebut justru mengatur calon pilkada tidak boleh melakukan perbuatan tercila. Tim Liputan, MKTV News, Pelaporkan.